Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Mimin di Balon Misteri Oficial Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita misteri kali ini tentang sengketa rumah kesukian Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Mas Bayu ini sebenarnya seorang pria pejuang yang penuh semangat Pejuang pencari nafkah untuk keluarganya Didada kata lelah atau malas dalam kamus hidupnya Hujan panas baginya bukanlah suatu halangan untuk tetap melangkahkan kakinya Namun kegigihan serta keuletan dalam pekerjaannya tidak pernah menghasilkan pendapatan yang memuaskan Apalagi pabrik pembuatan batago, puffing, block, dan bis atau saluran air semakin tersisi dan tergerus oleh zaman Ya, sejak perusahaan besar mengeluarkan bataringan Dan tukang-tukang lebih suka dengan cara kerja sistem cetak plesteran di tempat Batago dan puffing pun akhirnya hampir bangkrut Dan untuk yang masih bertahan itu pun seperti jalan di tempat saja Tapi apa yang harus Bayu lakukan selain menerima keadaan Ia telah bekerja dengan pendapatan yang sangat minim Hanya berkisar antara 70 ribu rupiah saja Itu pun jika pabrik kebetulan ada order Namun jika sepi, Bayu hanya merenung di rumah Sambil melihat wajah monyong istrinya Rahayu Bayu tidak dapat menyalahkan istrinya Karena sebenarnya Rahayu adalah perempuan hebat Mau menerima apapun yang diberikan oleh Bayu Namun keadaan memang tidak harus tetap seperti itu Sebelum ia memiliki dua orang anak yang masih kecil-kecil Ya, aku sih bisa nerima saja Berapapun reseki yang Mas dapatkan Tapi masalahnya kebutuhan kita makin hari semakin bertambah besar Mas Tahu berapa harga beras per liter Berapa harga minyak goreng Dan harga bumbu-bumbu dapur pun sekarang semakin mahal Belum lagi berapa harga susu untuk Amira Dan berapa uang jajan jana untuk bekal sekolah Mas tahu dari mana aku bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari Mas Enggak kan Aku terpaksa pinjam sana-sini Mas Tetangga kiri-kanan aku hutangi Sebab untuk meminta tolong bantuan orangtuaku terus-terusan Aku malu Mas Begitulah pendapat istrinya Aku tahu itu Apalagi sekarang aku sudah jarang kerja Aku bingung mau kerja apa dan di mana Sedangkan aku hanya punya keahlian membuat bataku dan puffing saja Apa tidak sebaiknya Mas Mencoba mencari teman yang bekerja di proyek saja Katanya sih gaji proyek itu besar Mas Apalagi kalau sampai ada kerja lemburan segala Bayu mangkut-mangkut mendengar saran istrinya Mungkin nanti atau besok ia akan menanyakan teman yang bekerja di proyek Siapa tahu ia bisa ikut bekerja Kalau di tempat aku sih kayaknya gak bisa baik Soalnya proyek kecil orangnya udah cukup Dan sebentar lagi selesai Tapi nanti ya aku mau hubungi temen aku dulu yang ada di Palembang Kapan dia balik Soalnya setiap dia pulang pasti ngajak orang Di sana proyek raksasa Dan gak akan selesai dalam waktu 10 tahun Gimana kamu siap gak kerja di sana Yang berarti harus jauh dari keluarga Jawab Jai saat Bayu menemuinya Gak apa-apa lah Jai Ini juga demi keluarga Ya sudah terima kasih atas infonya Maaf kalau aku ganggu waktu istirahat kamu ya Kok buru-buru sih santelah Bina aku lagi bikin kopi tuh Masa kamu mau pergi begitu aja Mubah sir dong tuh kopi Ia malah menyuruh istrinya Untuk membelikan dua bungkus rokok Satu untuknya dan satu lagi untuk Bayu Mereka akhirnya menghabiskan waktu sore Dengan bertukar pengalaman Sebagai sesama pekerja Sepulangnya dari rumah Jai Hari sudah agak gelap Apalagi cuaca juga sedang tidak cerah Mendung hitam menggantung di langit Dan benar saja Tak lama kemudian Kerimis kecil mulai jatuh Rumah Bayu memang sudah tidak jauh lagi Namun jika ia memaksakan diri Untuk terus berjalan Nisjaya akan basah kuyuk Karena hujan mulai turun dengan deras Tak ada tempat untuk berlindung di sana Bayu hanya melihat tembok bata merah Dengan ukuran bata yang besar Dan tidak normal berdiri Mengelilingi sebidang tanah Yang luasnya hampir sama dengan lapangan sepak bola Bayu pernah mendengar Cerita atau dongeng dari orang tua dulu Bahwa di bagian dalam sana Pernah ada sebuah rumah Yang terpaksa ditinggal penghuninya Karena pada saat mereka terbangun Bangun sekitar pukul 4 dini hari Rumah mereka sudah dikelilingi Kulit tembok yang terbuat dari bata merah Berukuran besar Berbeda dengan bata zaman sekarang Tembok itu tidak terlalu tinggi Hanya sekitar 2 meteran saja Pemilik rumah merasa aneh dan janggal Padahal sebelum mereka tidur Belum ada tembok itu Memang mereka mendengar suara agak ribut Tapi mereka mengira Itu para pekerja yang lembur malam Di sungai Tempat penggilingan batu Untuk beberapa hari Mereka masih bertahan Untuk tetap tinggal di rumah Yang memang hanya satu-satunya Yang mereka punya Tapi setelah beberapa malam berikutnya Mereka selalu bermimpi Didatangi makhluk-makhluk menyeramkan Dan meminta agar mereka meninggalkan tempat itu Akhirnya atas kesepakatan warga Mereka pun dibuatkan sebuah rumah Di luar tembok itu Bayu bernaung di bawah sebuah pohon waru Yang agak condong Ia juga pernah mendengar tentang pohon waru Yang angker itu Yang katanya sering dijadikan tempat Nongkrongnya para kuntilanak Sesekali Bayu melongok ke dalam sana Dan benar Ia melihat sebuah rumah Yang tidak terlalu jauh dari kapura Atau pintu masuk di tembok keliling itu Hujan semakin teras Dan tak ada pilihan lain bagi Bayu Selain masuk ke dalam Dan pernaung di rumah Yang nampak menyeramkan Bayu berpikir jika ia memaksakan diri Hujan-hujanan Nanti jatuh sakit Dan kalau ia sakit Ia tak bisa bekerja Bayu menahan dingin Tubuhnya agak menggigil Matanya memandang ke sekitar Yang hanya dipenuhi pepohonan besar Dengan dahan dan cabang Serta ranting yang menjuntai Melambai Bagikan tangan-tangan raksasa Yang sedang menari Sesekali cahaya kilat menerangi tempat itu Dan Bayu melihat Seperti banyak bulu-bulu hitam Yang tersebar Bayu penasaran Ia mengambil satu bulu Yang tak jauh dari tempatnya berdiri Ia perhatikan Bulu berwarna hitam Yang mirip dengan Bulu seekor burung Di kejauhan Suara azan mahrib berkumandang Bersamaan dengan itu Hujan pun teredah Bayu segera beranjak Untuk meninggalkan tempat itu Hai Kaukah penjual sate gagak itu Sebuah suara dengan nada besar Dan serak Menghentikan langkahnya Bayu mencari-cari sumber suara tadi Dan dalam keremangan hari yang telah gelap Ia melihat satu sosok hitam besar Yang tengah memandanginya Dengan matanya yang berwarna merah Perasaan takut Bercampur heran menjadi satu Takut demi melihat sosok Seperti raksasa Berbulu hitam Dengan telinga panjang Hingga menyentuh bahu Namun ia penasaran Dengan pertanyaan makhluk tadi Bayu berusaha Menekan rasa takutnya Sebisa mungkin Bukan aku hanya numpang Berteduh karena hujan Jawab Bayu seadanya Berarti Pedagang sate gagak itu Sudah kaya Dan dia tidak mau lagi Datang kemari Maukah kau menggantikannya Maksudnya Aku belum mengerti Menggantikan Menjadi pedagang sate gagak Kita semua yang ada disini Sudah lama Tidak menikmati Kau akan kami bayar mahal Untuk tiap tusuknya Berapapun yang kau minta Pasti kami bayar Tapi aku belum pernah Menjual sate gagak Bagaimana caranya Aku belum tahu Gampang Kau tinggal menangkap burung gagak Sebanyak mungkin Lalu kau datang ke tempat ini Tepat tengah malam Membawa sate yang sudah kau tusuk Lalu membakarnya disini Mudahkan Dan kau akan mendapatkan uang Yang cukup banyak Bahkan bisa kaya Dalam sekejap Bagaimana Baik Jika memang aku bisa kaya Dan terima kasih atas petunjuknya Bayu pun meninggalkan tempat Yang semula ia anggap angker itu Dan sekarang ia bayangkan Sebagai ladang Mencari harta Yang tersembunyi Sesamanya di rumah Istrinya menyambutnya Dengan raut wajah yang muram Bagaimana mas Apa ada teman yang Bisa mengajak kerja Tanya istrinya penuh harap Ada Hanya saja Dia masih di Palembang Aku pasti bisa Ikut sama dia Yang setiap pulang Pasti mencari-cari tukang Tapi itu nanti Menunggu dia pulang Mungkin bulan depan Hutangku di warung Sudah numpuk mas Aku malu Jika sampai di stop Nggak boleh ngambil lagi Terus Kapan kita bisa Bayar hutang Sama tetangga Ya walaupun Memang mereka Nggak enak Tapi tetap aja Aku nggak enak mas Yang sabar ya Aku juga nggak mau Kita hidup selalu Dalam kekurangan Aku ingin hidup Seperti orang lain Yang selalu tertawa Dan gembira Tidak seperti kita Yang setiap kali berpikir Dari itu Itu saja Meski ia berbicara Dengan istrinya Namun pikiran Bayu masih ingat Akan kata-kata Sosok penghuni Tembok besar Sore itu Bayu merasa Ini adalah Kesempatan yang baik Yang harus Ia manfaatkan Toh Makhluk itu Mengatakan Membeli Berarti ia Bukan melakukan Pesukian Tapi di mana Dia bisa mendapatkan Purung gagak Apalagi Dalam jumlah Yang banyak Tapi tunggu Rasanya Ia tahu Tempat itu Ia benar Dulu Waktu ia Masih mengontrak Di kawasan Cengkareng Banyak rawa-rawa Yang masih Banyak lahan Yang sudah Tak terpakai Untuk pertanian Tapi Bayu Belum bisa Memastikan Apakah Di sana Masih Seperti dulu Bayu Tidak boleh Membuang Waktu Untuk hal Seperti itu Bayangan Uang Yang bertumpuk Jika ia bisa Mendapatkan Burung gagak Sudah menari-nari Di depan matanya Mungkin Ini sudah Menjadi Jalan hidupnya Ketika Bayu Dengan Bersusah Payah Mencari tempat Yang dulu Seri Ia lewati Akhirnya Ketemu juga Dan Bukan Main Senangnya Demi Melihat Puluhan Ekor Burung gagak Tengah Mematuk-matuk Tanah Basah Mencari Cacing Tapi Tak mungkin Ia menangkap Burung-burung itu Dengan tangan Akhirnya Ia memutuskan Untuk meminjam Uang kepada teman Untuk membeli Jaring Dan Umpan Keesokan Keesokan Bayu Bayu kembali Ke tempat Untuk Menebar Jaring Yang ia Taburi Umpan Di atasnya Tak berapa Lama Berselang Yang ia Tunggu Akhirnya Datang Juga Uluan Melihat Aku akan Menjualnya Nanti Apa Ada Ada Mau Beli Mas Tentu Ada Dan Kamu Jangan Sampai Membocorkan Rahasia Ini Dengan Berkata Pada Siapapun Seekor Demi Seekor Bayu Menyembleh Hewan-hewan Bersayap Itu Kemudian Menusuknya Membentuk Sate Mencari Arang Memang Agak Susah Juga Maka Ia Membeli Batok Kelapa Sebagai Penggantinya Setelah Waktu Tengah Malam Hampir Tiba Bayu Pun Mendatangi Lokasi Kemaren Tempat Dimana Ia Berteduh Dan Mendapat Tawaran Yang Menggiurkan Rasa Takut Tentu Ada Namun Ia Harus Menepis Semua Itu Demi Mengingat Apa Yang Bakal Ia Dapat Nanti Jika Ini Memang Jauh Hingga Menyebrangi Pulau Yang Hasilnya Belum Tentu Sesuai Apa Yang Ia Pikirkan Tepat Di Tengah Lahan Kosong Yang Dipenuhi Pohon Pohon Besar Serta Berdaun Lebat Bayu Mulai Memasang Pemanggang Sate Beberapa Ekor Burung Gagak Yang Sudah Ia Tusuk Mulai Dia Taruh Di Atas Pemanggang Aroma Pau Harum Daging Terbakar Pun Mulai Sate Gagak Sate Gagak Teriak Bayu Untuk Memanggil Para Penghuni Tempat Ini Dan Benar Saja Tak Berapa Lama Kemudian Akhirnya Datang Juga Suara Suara Makhluk Yang Belum Terlihat Wujudnya Sudah Terdengar Riuh Dan Bayu Benar Benar Terkejut Demi Melihat Bentuk Bentuk Makhluk Yang Baru Saja Turun Dari Atas Pohonan Makhluk Tinggi Besar Dan Kemarin Ia Lihat Lebih Dulu Mendekat Disusul Wujud Perempuan Berambut Gimbal Berpakaian Serba Putih Namun Kotor Setelah Itu Makhluk Yang Terlihat Seperti Manusia Namun Tingginya Mencapai 3 Meter Tanpa Mengenakan Pakaian Dan Beberapa Makhluk Lain Dengan Kepala Gundul Licin Mengkilat Dan Bertarin Mereka Tidak Saling Berebut Bahkan Rela Menunggu Bayu Membakar Daging Daging Burung Hingga Selesai Berapa Yang Kau Minta Untuk 5 Tusuk Sate Yang Aku Pesan Tanya Makhluk Pertama Sembari Menciumi Aroma Sate Yang Ada Di Tangannya Satu Juta Jawab Bayu Asal Terlalu Mahal Aku Biasa Membeli 700 Ribu Tapi Tidak Apa Asal Kau Tetap Berjualan Setidaknya Setiap Malam Jumat Dan Makhluk Yang Lain Pun Ikut Bertanya Mereka Membayar Sesuai Dengan Permintaan Bayu Dan Mereka Berjanji Akan Berani Membayar Mahal Dan Bonus Jika Ia Bisa Berjualan Setiap Malam Uang Uang Kertas Yang Masih Baru Dengan Nominal 100 Ribu Terlihat Menumpuk Di Adapannya Tanpa Menghitung Jumlah Uang Yang Ia Dapat Dari Hasil Menjual Sate Gagak Dan Atas Kepuasan Mahluk-mahluk Penghuni Lahan Kosong Di Balik Tembok Itu Bayu Memasukkannya Kedalam Kantong Jari Warna Hitam Yang Memang Sudah Dipersiapkan Menjelang Dini hari Bayu Baru Pulang Ke Rumah Karena Setidaknya Ia Nanti Tidak Mau Ada Seorang Pun Yang Melihatnya Bayu Tidak Ingin Mendapat Pertanyaan Dari Tetangga Tentang Apa Yang Telah Ia Lakukan Sebab Jika Mereka Bertanya Dia Harus Menjawab Apa Mas Dengan Sekali Berjualan Di Tengah Malam Dan Waktu Yang Sebentar Kamu Bisa Mendapatkan Uang Sebanyak Ini Bagaimana Ceritanya Mas Tanya Istrinya Sembari Merapikan Uang Dan Menghitungnya Susah Menjelaskannya Sudah Terima Saja Dan Simpan Uang Itu Bukankah Kamu Ingin Hidup Kita Lebih Baik Iya Mas Dengan Penghasilan Kamu Seperti Ini Aku Rasa Kita Tidak Akan Jadi Orang Susah Lagi Dan Besok Aku Akan Membayar Semua Hutang Hutangku Hingga Abitan Ekonomi Yang Membelenggu Ruang Kerak Kita Langkah Kita Seakan Selalu Diawasi Dan Dicurigai Dan Anak Anak Kita Pun Seringkali Dikucilkan Dari Pergaulannya Dan Jika Aku Bisa Mencari Burung Gagak Setiap Hari Bukan Tidak Mungkin Kita Akan Kaya Mendadak Dalam Hitungan Bulan Saja Tapi Kemana Aku Harus Mencarinya Mungkin Mas Harus Menelusuri Dari Kampung Kekampung Atau Jika Perlu Harus Keluar Kota Iya Memang Harus Begitu Kesokan Harinya Bayu Masih Mencari Di Sekitar Tempat Kemarin Ternyata Masih Banyak Juga Burung Yang Bisa Ia Dapatkan Dan Dengan Penuh Harap Jika Malam Nanti Ia Bisa Mendapatkan Uang Lebih Banyak Sepulang Dari Mencari Burung Bayu Langsung Mengerjakan Menyembelah Hingga Jadi Tusuk Sate Bahkan Sekarang Isternya Pun Tak Sagan Membantunya Malam Ini Bayu Baru Tahu Kalau Tempat Itu Ternyata Dihuni Mahluk Halus Yang Tidak Sedikit Jumlahnya Sebab Pertepatan Bayu Membakar Sate Saat Itu Pula Ia Melihat Dunia Lain Yang Ada Di Sekitarnya Lahan Yang Semula Hanya Terlihat Pepohonan Itu Kini Mendadak Terlihat Seperti Sebuah Pasar Malam Bayu Tidak Berdagang Seorang Diri Tapi Hampir Setiap Jengkal Tanah Telah Dipenuhi Para Berdagang Umumnya Makanan Dan Semua Berbahan Daging Dari Sup Kaki Kambing Sup Dengkil Sapi Sampai Berbagai Masakan Ikan Tak Ada Satu Warung Pun Yang Menjual Sayur Mayur Sebab Para Penghuni Lahan Kosong Ini Adalah Golongan Pemangsa Yang Mungkin Hau Sudara Tapi Di Antara Sekian Banyak Pedagang Hanya Dagangan Sate Gagak Bayu Yang Paling Laris Manis Dan Cepat Habis Hampir Semua Pedagang Di Sana Merasa Iri Dengan Cara Dagang Bayu Namun Bayu Menyadari Mereka Tidak Jahil Kepadanya Sebab Mereka Juga Bukan Manusia Tapi Makhluk Dari Alam Gaib Sejenis Mereka Bagus Bagus Kau memang Pintar Mencari Dagangan Sekarang Aku Ingin Agar Kau Entah Besok Atau Lusa Kau Menyembleh Gagak Di Sini Aku Haus Dan Ingin Minum Darah Gagak Yang Masih Segar Nanti Aku Kasih Kau Bonus Makhluk Tinggi Besar Langganan Pertama Itu Berkata Sambil Tertawa Gembira Disusul Suara Suara Yang Lain Yang Merasa Puas Atas Pelayanan Bayu Bayu Kembali Dengan Membawa Uang Lebih Banyak Dari Kemarin Hampir Setiap Hari Bayu Harus Berkeliling Dari Satu Kampung Ke Kampung Lain Demi Untuk Mencari Keberadaan Burung Gagak Tapi Akhirnya Dia Semakin Mengerti Kalau Jenis Burung Ini Sebenarnya Senang Berkelompok Jika Bisa Menemukan Satu Ekor Saja Maka Sudah Pasti Ada Kawasan Burung Gagak Juga Termasuk Salah Satu Satua Yang Memiliki Rasa Sosial Yang Tinggi Saling Membantu Dan Tolong Menolong Bahkan Bisa Juga Dibilang Pendendam Jika Salah Seekor Di Antaranya Ada Yang Mati Diserang Predator Maka Kawanan Ini Akan Menguburkan Kawan Yang Mati Dan Mencari Sang Predator Pencarian Sampai Ia Lakukan Di Daerah Tanggerang Untuk Itu Mempermudah Menjangkau Tempat Tempat Yang Jauh Bayu Tidak Ingin Mengecewakan Makhluk Penghuni Lahan Kosong Itu Yang Berarti Akan Menghentikan Ia Mendapatkan Uang Dari Mereka Sudah Dua Malam Bayu Tidak Mendatangi Tempat Mereka Karena Sulitnya Mendapatkan Burung Gagak Dan Malam Ini Tepat Malam Jumat Malam Yang Sang Baik Untuk Bayu Mengingat Kata Sang Bayu Membawa Burung Burung Itu Dalam Keadaan Masih Hidup Mungkin Ia Hanya Mematahkan Sayapnya Agar Tidak Bisa Terbang Kemudian Ia Memotong Burung Burung Itu Di Tengah Tengah Lahan Dan Tanpa Ia Sadari Dari Setiap Sudut Dan Pepohonan Semua Makhluk Itu Datang Menyerbu Berebut Untuk Peminum Darah Segar Burung Gagak Bayu Sudah Tidak Lagi Merasa Takut Melihat Sosok Sosok Yang Beragam Bentuk Dari Wajah Yang Hancur Hingga Yang Bertingkah Lucu Dan Menyeramkan Tumpukan Uang Di Dalam Lemari Serta Perhiasan Yang Cukup Banyak Tidak Membuat Bayu Tinggi Hati Dia Tetap Berpenampilan Wajar Wajar Saja Seperti Biasanya Baginya Kebahagiaan Anak Dan Istrinya Adalah Yang Paling Utama Bayu Juga Tidak Menegur Jika Akhir Akhir Ini Istrinya Sering Pempergian Keluar Bersama Kedua Anaknya Dan Pulang Dengan Sejumlah Barang Yang Ia Bawa Dengan Taksi Online Terkadang Ada Satu Dua Tetangga Yang Menyindir Istrinya Dengan Kata Kata Yang Sebenarnya Yang Membuat Bayu Tersinggung Wah Borong Habis Dapat Tokel Ya Bayu Hanya Tersenyum Malah Ia Menjawabnya Dengan Kata Yang Lebih Menohok Ya Kita Menang Togel Memang Gak Banyak Hanya Satu M Masa Kok Uang Sebanyak Itu Tidak Akan Memanfaatkan Misalnya Membangun Rumah Mewah Gitu Itu Sudah Aku Persiapkan Kata Bayu Datar Namun Membuat Wajah Orang Itu Seketika Mendadak Puram Rupanya Guyonan Kecil Yang Dikeluarkan Oleh Bayu Kepada Laki-laki Tadi Dianggap Serius Dan Ia Menyebarkan Berita Kalau Bayu Menang Togel Kepada Teman Yang Ia Jumpai Di Jalan Bayu Sama Sekali Tidak Menyangka Kalau Akan Berakibat Membuat Perutnya Kaku Menahan Tawa Bayu Kepikiran Dengan Ucapan Lelaki Tadi Kenapa Tidak Untuk Membangun Rumah Saja Kata Itu Terus Terengiang Di Untuk Membangun Rumah Secepatnya Selama Pembangunan Rumah Berjalan Bayu Mengontrak Sebuah Rumah Kecil Yang Tidak Jauh Dari Rumah Namun Di Tempat Ini Bayu Harus Benar-benar Ekstra Hati-hati Setiap Pulang Habis Mencari Purung Gagak Dan Begitupun Saat Dia Tidak Pergi Untuk Berjualan Di Tengah Malam Harta Kekayaan Bayu Semakin Melimpah Setelah Ia Memberikan Korban Seekor Domba Yang Berbulu Dan Hitam Namun Untuk Permintaan Yang Satu Ini Bayu Harus Berfikir Seribu Kali Ingat Bayu Jika Kau Melanggar Perjanjian Ini Maka Bukan Saja Nyawa Keluarga Yang Akan Menjadi Korban Tapi Dirimu Sendiri Pikirkan Baik-baik Jika Kau Sayang Akan Nyawamu Berikan Orang-orang Tua Yang Masih Bertalian Darah Dengan Sebagai Korban Pengabdian Terhadapku Bayu Selalu Mengingat Kata-kata Yang Merupakan Ancaman Bagi Dirinya Nasib Bayu Seperti Di Ujung Tandung Ia Tak Bisa Memilih Karena Keputusan Adalah Wewenang Dari Makhluk Yang Bernama Anggada Makhluk Penguasa Tempat Bayu Menjual Sate Gagak Tapi Aku Bukan Menjalani Pesukian Dan Mengabdi Dengan Kamu Hai Anggara Kamu Hanya Memintaku Untuk Menjualkan Sate Gagak Tapi Kenapa Ujung-ujungnya Kamu Minta Korban Manusia Jawab Bayu Saat Itu Manusia Memang Berpikiran Sempit Kamu Mudah Tertipu Oleh Pemberian Uang Kami Apa Kamu Tidak Berpikir Berapa Harga Satu Tusuk Sate Pada Umumnya Tapi Kami Memberi Dengan Bayaran Ratusan Kali Lipat Agar Kamu Terpedaya Dan Percaya Pada Kami Dan Kau Tahu Aku Membutuhkan Darah Dan Daging Manusia Tua Untuk Mengembalikan Ilmuku Yang Telah Punah Diambil Sang Pangeran Dulu Aku Harus Kembali Ke Negriku Dan Aku Sudah Bosan Disini Bayu Termenung Mendengar Tuntutan Makhluk Yang Sekarang Nampaknya Sudah Tidak Berzabat Lagi Matanya Selalu Menatap Tajam Wajah Bayu Dengan Sorot Mata Berwarna Merah Dan Membuat Bayu Berkidik Ngeri Belum Lagi Penghuni Lain Pun Ikut Ikutan Menjauhi Bayu Rumah Sudah Hampir Selesai Sementara Bayu Masih Berdagang Sate Seperti Biasanya Sate Tetap Laris Karena Itu Memang Kesukaan Para Makhluk Penghuni Lahan Kosong Tapi Bayu Masih Terus Berpikir Tentang Korban Yang Harus Ia Serahkan Waktu Memang Masih Panjang Masih Banyak Kesempatan Untuk Bayu Bertindak Tapi Apa Yang Dapat Ia Perbuat Lari Dengan Menyudai Menjual Sate Gagak Bayu Ingat Kata Anggada Yang Mengatakan Mungkin Berdagang Itu Sudah Kaya Atau Memang Sudah Mati Jadi Inikah Konsekuensi Dari Perbuatannya Menjual Sate Gagak Permintaan Yang Berbau Ancaman Dari Anggada Makhluk Tinggi Besar Penguasa Alas Kecil Itu Tentu Saja Membuat Bayu Sebab Yang Awalnya Ia Anggap Sebagai Pertolongan Untuk Mendapatkan Uang Hanyalah Keajaiban Dari Makhluk Makhluk Siluman Jin Kutilanak Gendruwo Dan Bapak Situyul Belaka Tetapi Semua Itu Adalah Tipu Daya Atau Perangkap Mereka Untuk Menjerat Bayu Dan Bayu Tidak Bisa Lepas Dari Perangkap Tersebut Anggada Bagaimana Jika aku Tidak Bisa Memenuhi Permintaanmu Untuk Menyerahkan Orang tua Atau Familiku Sebagai Korban Anggada Menyeringai Memperlihatkan Taring-taring Tajam Di kedua Sudut Bibirnya Mungkin Darah Dan Dagingmu Lebih Manis Dan Segar Jawab Anggada Seolah Tak ada Pilihan Lain Maksudku Bagaimana Jika korban Dari Keluarga Aku Tukar Dengan Orang Yang Tidak Mempunyai Pertalian Darah Denganku Aku Belum Bisa Memutuskannya Tapi Jika Kau Mau Menggantikannya Mungkin Bisa Juga Dengan Menukarnya Dengan Dua Nyawa Dua Nyawa Tanya Bayu Semakin Membuatnya Panik Dua Nyawa Sekaligus Mana Mungkin Aku Bisa Menebas Dua Kepala Manusia Sekaligus Lagipula Aku Belum Pernah Menjadi Pembunuh Kau Tidak Perlu Membunuh Dengan Tanganmu Sendiri Cukup Kau Hantar Orang Itu Dan Tinggalkan Dia Di Tempat Ini Maka Semua Teman Temankulah Yang Akan Mengeksekusinya Bayu Sepertinya Mendapat Keringanan Beban Dia Tidak Harus Menyembleh Orang Dengan Tangannya Sendiri Berarti Dia Hanya Harus Bisa Mengajak Dua Orang Calon Korban Dengan Cara Memperdaya Atau Menjebaknya Tentu Saja Dengan Umpan Pembangunan Rumah Bayu Yang Ternyata Bukan Segedar Rumah Biasa Ternyata Cukup Menyita Perhatian Dari Warga Sekitar Kampungnya Pasalnya Bangunan Itu Bertingkat Dan Terlihat Dari Strukturnya Bakalan Mewah Dan Kabar Tentang Bayu Mendapat Kemenangan Togel Pun Mereka Percaya Bahkan Ada Yang Lebih Parah Lagi Menganggap Kalau Bayu Termasuk Orang Pintar Yang Dapat Melihat Angka Secara Batin Sungguh Suatu Pendapat Yang Gila Maka Tidak Heran Kalau Rumah Kontrakan Bayu Sering Kedatangan Tamu Dengan Tujuan Untuk Bertanya Tentang Nomor Judi Tersebut Bayu Tertawa Dalam Hati Sebab Ternyata Gurawanya Yang Ia Melontarkan Dianggap Suatu Hal Yang Benar Dengan Beberapa Orang Bayu Mengaku Jika Ia Mungkin Hanya Beruntung Saja Namun Ketika Ia Melihat Ada Dua Orang Yang Menarik Perhatian Hatinya Maka Bayu Seperti Mendapat Angin Segar Untuk Mendapatkan Calon Korban Yang Akan Ia Jadikan Sebagai Tumbal Demi Untuk Mendapatkan Harta Yang Lebih Banyak Bayu Harus Menyampingkan Tentang Kemanusiaan Pembangunan Rumahnya pun Belum Jadi Sepenuhnya Dan Masih Membutuhkan Biaya Yang Besar Belum Lagi Untuk Segala Perabot Rumah Tangga Semua Harus Baru Mas Seandainya Rumah Baru Kita Sudah Rampung Dan Kita Tinggal Di Sana Rasanya Janggal Kalau Rumah Semewa Itu Tidak Ada Sebuah Mobil Begitupun Perlengkapannya Kata Istrinya Dengan Manja Jadi Maksud Kamu Kamu Ingin Punya Mobil Begitu Iya Mas Menyesuaikan Keadaan Serta Kebutuhan Tuntutan Jaman Bayu Memandangi Istrinya Dengan Rasa Sayang Perempuan Itu Begitu Setianya Mendamping Hidupnya Walau Dalam Keadaan Susah Dan Mungkin Inilah Saatnya Bagi Bayu Untuk Memanjakan Istrinya Yang Telah Memberinya Dua Putri Cantik Uah Cinta Mereka Baiklah Akan Aku Usahakan Secepatnya Bayu Kembali Tenggelam Dalam Alam Pikirannya Bayangan Sebuah Mobil Mewah Yang Menjadi Pelengkap Rumah Mewah Itu Bermain Di Matanya Ia Tersenyum Sendiri Mengingat Beberapa Bulan Yang Lalu Hidupnya Benar-benar Berada Di Bawah Garis Dari Kata Miskin Hutang Disana Sini Hingga Menumpuk Kerja Pun Jarang Jarang Sekalipun Bekerja Upanya Hanya Cukup Untuk Kebutuhan Dapur Saja Sedangkan Kedua Anaknya Tak Bisa Ia Penuhi Bayu Sering Sedih Hingga Menitikan Air Matanya Namun Sekarang Setelah Ia Hidup Dengan Penuh Kelimang Harta Ia Harus Menerima Cobaan Yang Sangat Berat Bukan Sekedar Cobaan Melainkan Sebuah Ancaman Tentang Kehidupannya Sendiri Malam Kamis Tepat Pukul Sembilan Malam Kedua Lelaki Yang Sudah Berjanji Akan Datang Ke rumah Bayu Ternyata Memang Tepat Waktu Bayu Menyambut Mereka Dengan Senyum Lebar Ia Juga Menjamu Mereka Dengan Kopi Dan Panganan Yang Serba Enak Yang Langsung Disambut Baik Dengan Penuh Sukacita Sekali Lagi Aku Tanya Apa Kalian Serius Dalam Hal Ini Tanya Bayu Pada Kedua Orang Tersebut Kalau Yang Menyangkut Masalah Uang Tentu Saja Kami Tidak Pernah Main Main Tapi Apakah Mas Bayu Ini Bersungguh Berniat Membantu Kami Untuk Menghilangkan Keraguan Kalian Berdua Bayu Mengambil Sebuah Tas Kulit Yang Berukuran Sedang Yang Terletak Di Sampingnya Yang Memperlihatkan Kepada Kedua Tamunya Akan Isi Tas Yang Ternyata Tumpukan Uang Bayu Memberikan Uang Sebanyak 600 Juta Yang Ia Bagikan Kepada Dua Lelaki Yang Membelalak Matanya Seaka Tak Percaya Aku Akan Memberikan Hediah Uang Ini Sebelum Angka Angka Itu Keluar Agar Kalian Tidak Ragu Lagi Akan Kemampuanku Nah Ambillah Lalu Pulanglah Kalian Dan Ingat Besok Malam Pukul Setengah Dua Belas Kalian Harus Sudah Sampai Di Tembok Merah Dekat Area Pemakaman Itu Jika Kalian Tidak Datang Atau Ingkar Janji Maka Jangan Menyesal Jika 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 Datang Membawa Sesuatu Buat Kalian Kalian Paham Bayu Berkata Tegas Dengan Mengancam Mereka Berdua Kedua Lelaki Itu Pergi Meninggalkan Rumah Bayu Dengan Sangat Gembira Mereka Tidak Menyangka Jika Bayu Begitu Baik Sehingga Relang Memberikan Uangnya Lebih Dulu Sementara Nomor Yang Akan Mereka Pasang Baru Besok Akan Dilaksanakan Tepat Pukul Setengah Dua Belas Bayu Yang Sudah Menunggu Di Luar Tembok Terlihat Kedua Lelaki Itu Datang Menepati Janjinya Bayu Tersenyum Puas Karena Inilah Jalan Uang Yang Akan Terus Mengalir Ternyata Kalian Berdua Tepat Waktu Mari Kita Masuk Sekarang Tapi Kenapa Kita Harus Ketempat Angker Seperti Ini Karena Disinilah Kalian Akan Melihat Suatu Keajaiban Kalian Akan Melihat Barisan Angka Yang Bersinar Di Sebuah Batang Pohon Yang Seperti Meja Ayo Kita Masuk Dan Tak Usah Banyak Tanya Lagi Nanti Kita Terlambat Ketika Orang Itu Masuk Dan Mengambil Posisi Persilah Di Dekat Sebuah Dahan Pohon Pohon Yang Pumbang Dan Dijadikan Untuk Meja Persembahan Anggada Aku Datang Membawa Kedua Temanku Tiba-tiba Bayu Berseru Memanggil Makhluk Penghuni Hutan Kecil Itu Kedua Orang Lelaki Itu Mendengar Bayu Berteriak Menyebut Nama Anggada Mereka Pun Menjadi Heran Tiba-tiba Angin Bertiup Kincang Menggoyangkan Pohon Besar Seakan Hendak Menumbangkannya Kedua Lelaki Itu Semakin Ketakutan Saat Mendengar Mereka Menangkap Sebuah Suara Bagus Kau Memang Selalu Menempati Janjimu Kedua Lelaki Itu Beringsut Mundur Namun Tubunya Sudah Terasa Kaku Makhluk Yang Bernama Anggada Mendekati Kedua Orang Tersebut Hidungnya Yang Besar Mengendus Endus Dan Itu Semakin Membuat Mereka Takut Setengah Mati Sudah Cukup Umur Baunya Pun Kurang Sedap Kata Anggada Membuat Kedua Orang Itu Tidak Mengerti Bayu Kita Pergi Saja Dari Tempat Ini Saya Pergi Bukannya Kamu Sudah Menerima Uang Itu Sebaiknya Ikuti Saja Apa Yang Dikatakan Mahluk Itu Balas Bayu Dengan Sikap Dingin Tapi Saya Takut Bukankah Kalian Ingin Kaya Kalian Ingin Percaya Kalau Aku Mengatakan Hal Yang Sebenarnya Sebentar Lagi Kalian Akan Melihat Hal Yang Aneh Kalian Akan Melihat Deretan Angka Yang Keluar Dari Meja Itu Dengan Cahaya Yang Indah Nah Itulah Nomor Togel Yang Keluar Besok Sebentar Lagi Kalian Akan Menjadi Orang Kaya Lanjut Lanjut Bayu Bayu Tertawa Tanpa Perasaan Bersalah Nah Sekarang Letakkan Kepala Kalian Pada Meja Itu Dengan Memejamkan Mata Kalian Kedua Lelaki Tersebut Sama Sekali Tidak Tahu Kalau Saat Itu Ada Satu Makhluk Tinggi Besar Dan Berkepala Gundul Dengan Membawa Kapak Besar Makhluk Itu Menyeringai Ketika Mendengar Perintah Dari Anggada Habisi Mereka Kapak Di Tangan Setan Gundul Itu Berkelebat Begitu Cepat Dan Terdengar Teriakan Kedua Lelaki Itu Secara Bersamaan Ceritan Itu Terdengar Hanya Sesaat Setelah Itu Mereka Tergulai Dengan Kepala Terputus Dan Jatuh Di Dekat Meja Dari Batang Pohon Itu Bayu Memandangi Tuku Orang Yang Pernah Bekerja Di Rumahnya Sebagai Tukang Yang Kini Sudah Menjadi Mayat Darah Yang Menyebur Dari Leher Keduanya Menjadi Minuman Segar Bagi Anggada Dan Semua Anak Buahnya Seiring Berjalannya Waktu Pembangunan Rumah Bayu Pun Telah Selesai Secara Keseluruhan Istrinya Sudah Tak Sabar Ingin Melihat Sebuah Mobil Menghiasi Halaman Rumahnya Yang Luas Bayu Tak Bisa Menolaknya Ia Pun Mengajak Istrinya Dan Untuk Melihat Jenis Mobil Yang Menjadi Keinginan Istrinya Keluarga Bayu Sekarang Adalah Sebuah Keluarga Yang Tidak Lagi Dipandang Sebelah Mata Oleh Para Tetangganya Namun Mereka Masih Bertanya Tanya Tentang Apa Pekerjaan Bayu Sebenarnya Saya Ini Kerja Serabutan Mas Hanya Saja Saya Sering Masang Nomor Togel Dan Dapat Hadiah Saya Jadi Kecanduan Terkadang Satu Hanya Puntutnya Saja Saya Terus Belajar Memahami Bagaimana Pemecah Nomor Kemaren Bisa Berganti Pada Hari Berikutnya Begitu Kata Bayu Menerangkan Alasan Yang Diungkapkan Bayu Kepada Para Tetangga Dekatnya Sempat Menjadi Jemohan Mereka Menyindir Bahwa Mengharapkan Mendapat Kemenangan Dalam Berjudi Itu Tidaklah Baik Uang Hasilnya Pun Tidak Akan Berkah Namun Sebagian Yang Lain Memuji Bayu Kalau Ternyata Judi Bisa Membuatnya Kaya Namun Mereka Tidak Tau Bagaimana Perasaan Bayu Saat Itu Pikiran Bayu Yang Diselimuti Perasaan Takut Yang Begitu Kuat Mencengkram Batinya Itu Sudah Cukup Menyiksanya Bayu Membayangkan Jika Ia Harus Memberikan Korbannya Nanti Adalah Saudara Yang Masih Ada Pertalian Darah Denganya Satu Demi Satu Wajah Keluarga Atau Familinya Hadir Di Pelumpuk Matanya Wajah Wajah Orang Yang Pernah Menyayangi Dirinya Sejak Ia Masih Kanak Kanak Kakeknya Yang Sudah Rentah Yang Kini Sudah Tidak Dapat Melakukan Aktifitas Lagi Atau Pamanya Yang Dengan Kiki Memperjuangkan Nasibnya Di Luar Jawa Demi Untuk Keluarganya Atau Ayahnya Sendiri Tidak Dia Tidak Bisa Melakukan Itu Atau Pilihan Terakhir Adalah Dirinya Sendiri Yang Akan Dijadikan Tumbal Bayu Benar-benar Tidak Menyangka Semua Akan Berakhir Sepuruk Ini Ia Sama Sekali Tidak Memahami Jika Perangkap Anggada Sangat Halus Dan Licik Ternyata Sati Gagak Hanyalah Sebuah Alasan Saja Demi Untuk Mendapatkan Korban Yang Sesungguhnya Menjadi Soal Jika Tumbal Bisa Siapa Saja Bukan Keluarga Sendiri Ingat Bayu Malam Jumat Nanti Adalah Batas Akhir Perjanjian Kau Dan Aku Kau Harus Bisa Menentukan Pilihan Sendiri Dan Perlu Kau Ingat Bahwa Aku Tidak Menerima Korban Manusia Yang Berjenis Wanita Atau Laki-Laki Yang Sudah Rentak Pilih Keluarga Yang Masih Segar Agar Kesaktianku Segera Pulik Dan Kau Semakin Kaya Kata Anggada Masih Terniang Di Telinga Bayu Bagaimana Jika Aku Kabur Saja Ketempat Yang Jauh Yang Mungkin Siluman Itu Tidak Akan Tau Keberadaanku Bukankah Makhluk Itu Mengatakan Tidak Bisa Kemana-mana Setelah Dikurung Oleh Sang Pangeran Begitu Pikir Bayu Lagipula Dia Tidak Akan Mengambil Istri Dan Anak-anakku Karena Mereka Semua Perempuan Tapi Benarkah Demikian Bayu Memang Menemukan Jalan Buntu Sebab Anggada Makhluk Siluman Si Penguasa Hutan Kecil Itu Tak Bisa Lagi Diajak Negosiasi Ia Kegah Untuk Meminta Tumbal Dari Keluarga Bayu Sendiri Bayu Akhirnya Mengungkapkan Keinginannya Untuk Pergi Keluar Jawa Dengan Alasan Mencari Burung Gagak Agar Bisa Mendapat Suple Dari Orang-orang Di Sana Sebagai Seorang Istri Rahayu Tentu Saja Hanya Memberikan Isin Toh Semua Demi Untuk Keluarganya Tetapi Apa Yang Terjadi Bayu Yang Sudah Menyiapkan Diri Untuk Kabur Dari Rumah Untuk Menghindari Anggada Ternyata Itu Sama Sekali Salah Sebab Setelah Ia Melangkah Meninggalkan Rumah Ia Bukan Pergi Ke Jalan Raya Mencari Angkutan Umum Atau Ojek Untuk Segera Keluar Dari Kampung Malam Itu Juga Namun Bayu Nyatanya Memasuki Tembok Batam Merah Yang Biasa Ia Kunjungi Untuk Berjualan Sate Gagak Bayu Sendiri Merasa Heran Kenapa Justru Ia Datang Ketempat Ini Yang Berarti Menyerahkan Dirinya Pada Sang Penguasa Lahan Itu Kau Bingung Bayu Tiba Tiba Anggada Sudah Berada Didekatnya Kedatangannya Tidak Ia Dengar Sama Sekali Kau Mau Kemana Bayu Pakaian Rapi Membawa Tas Perisi Pakaian Dan Uang Apa Kau Akan Mengadakan Perjalanan Jauh Atau Kau Memang Perniat Lari Dari Tanggung Jawab Kau Pikir Semudah Itu Setiap Denyut Nadimu Setiap Tarikan Nafasmu Itu Sudah Kebaca Olehku Lanjut Anggada Dengan Geram Anggada Mungkin Darahmu Sangat Manis Aku Ingin Menikmatinya Sendirian Tapi Oh Tidak Semua Rakyatku Dan Para Penghuni Tempat Ini Akan Aku Berikan Juga Anggada Dalam Porsi Yang Sedikit Saja Bagian Isi Kepalamu Adalah Panganan Yang Paling Nikmat Tapi Aku Tidak Ingin Buru-buru Mengakhiri Hidup Mubayu Aku Masih Bisa Memberikan Tawaran Terakhir Buatmu Apa Itu Bawa Orang Tuamu Ketempat Ini Besok Kau Sanggup Anggada Masih Memberi Peluang Hidup Untuk Bayu Tidak Mungkin Ia Akan Menyerahkan Orang Tuanya Sendiri Orang Yang Telah Begitu Berjasa Orang Yang Telah Banyak Mengajari Arti Hidup Dan Orang Yang Telah Membuat Dirinya Lahir Ke Dunia Ini Bayu Tidak Mungkin Sanggup Untuk Berbuat Sekejam Itu Sedari Kecil Hingga Sekarang Ia Belum Bisa Membalas Budi Kebaikan Sang Ayah Harus Dia Membalas Dengan Menumpahkan Darahnya Bayu Tak Dapat Berkata Apa-apa Percuma Ia Mendebat Anggada Yang Sudah Membuat Keputusan Untuk Yang Terakhir Namun Kemana Ia Harus Pergi Untuk Pulang Ke rumah Itu Tidak Mungkin Sebab Dia Sudah Mengatakan Akan Pergi Jauh Hanya Satu Pilihan Bayu Harus Pulang Ke rumah Orang Tuanya Yang Sudah Begitu Lama Tidak Ia Temui Seharusnya Ia Mengunjungi Kedua Orang Tuanya Bersama Istri Dan Anak Anak Mereka Sudah Kangen Untuk Bertemu Dengan Kedua Orang Tua Itu Tapi Ini Dalam Suasana Lain Suasana Yang Mengharuskan Dia Datang Sendirian Dan Dengan Semalam Bayu Menuju Kampung Tempat Kelahirannya Loh Loh Kok Kamu Pulang Sendirian Tau Bayu Kemana Istri Dan Cucuku Tidak Kamu Bawa Serta Sambut Ibunya Ketika Melihat Bayu Masuk Pekarangan Rumah Sederhana Itu Ya Bu Aku Pulang Dari Surabaya Kerja Di Sana Jadi Pulang Mampir Dulu Ke Ibu Dan Ayah Balas Bayu Sembarin Mengeluarkan Uang Yang Ia Berikan Pada Ibunya Mata Ibunya Yang Memang Belum Merabun Melihat Uang Sebanyak Itu Langsung Melotot Bayu Untuk Apa Uang Sebanyak Ini Ibu Sama Sekali Tidak Mengharapkannya Anakku Ibu Sudah Merasa Bahagia Jika Kamu Bersama Istri Dan Keluar Kamu Bahagia Lagipula Ibu Tidak Percaya Kalau Kamu Kerja Dan Mendapat Uang Sebanyak Ini Kamu Jujur Sama Ibu Kamu Dapat Uang Dari Mana Pertanyaan Ibunya Memang Cukup Beralasan Berapa Gaji Seorang Kuli Bangunan Perhari Dan Ini Uang Yang Jumplahnya Tidak Sedikit Lagipula Seandainya Ini Memang Hasil Kerja Kamu Ibu Tidak Berhak Menerimanya Uang Ini Milik Rahayu Istri Kamu Nak Bu Ini Uangku Jujur Saja Aku Memang Bekerja Namun Aku Menang Judi Bu Dan Kapan Lagi Aku Bisa Membalas Budi Ibu Dan Ayah Terimalah Bu Mungkin Inilah Jalan Rezeki Untuk Aku Sebenarnya Ibu Berat Menerima Uang Sebanyak Ini Apalagi Hasil Dari Judi Tapi Seperti Yang Kamu Katakan Tadi Mungkin Inilah Jalan Rezeki Kamu Ya Sudah Kamu Beristirahat Saja Sambil Menunggu Ayah Kamu Pulang Bayu Masuk Kedalam Rumah Kemudian Membaringkan Tubuhnya Di Dalam Kamarnya Menjelang Sore Ayahnya Pulang Dari Tempat Bekerja Bayu Tidak Tega Melihat Orang Setua Ayahnya Masih Harus Membanting Tulang Dan Meremas Keringat Perasaan Sayang Terhadap Sang Ayah Ingin Ia Limpahkan Dalam Bentuk Pemberian Yang Mungkin Dapat Merubah Nasib Kehidupan Kedua Orang Tuanya Ayah Tidak Berharap Banyak Dari Kamu Kami Sebagai Orang Tua Sungguh Senang Jika Melihat Kalian Hidup Bahagia Tapi Sepertinya Kamu Tidak Berniat Untuk Pulang Ke Rumah Ini Apakah Kamu Sedang Ada Masalah Dengan Istri Kamu Bayu Menggeleng Sebenarnya Ia Ingin Mengatakan Hal Yang Sebenarnya Yang Sedang Terjadi Dengan Dirinya Aku Sedang Menghadapi Masalah Yang Sangat Berat Masalah Berat Macam Apa Aku Berurusan Dengan Makhluk Gaib Makhluk Gaib Coba Kamu Ceritakan Secara Jelas Tidak Ada Masalah Yang Tidak Bisa Diatasi Semua Pasti Ada Jalan Keluarnya Akhirnya Bayu Menceritakan Apa Yang Sudah Dan Tengah Ia Alami Ayah Bayu Hanya Termenung Setelah Mendengar Cerita Yang Sangat Mengerikan Dan Orang Tua Itu Memandangi Wajah Anaknya Dengan Tatapan Ulas Asi Kenapa Kamu Tidak Datang Kemarin Atau Sebelum Hari Ini Ini Sudah Sangat Pepet Kemana Ayah Harus Minta Pertolongan Komentar Ayahnya Seakan Putus Asa Sudahlah Ayah Aku Sudah Bersiap Menanggung Akibat Dari Perbuatanku Ini Mungkin Sudah Menjadi Takdirku Makanya Aku Kemari Hanya Untuk Menyampaikan Pesan Terakhir Seandainya Nanti Malam Makhluk Itu Bisa Sampai Datang Ketempat Ini Aku Siap Menghadapinya Ayahnya Begitu Kemetaran Mendengar Kalau Nanti Malam Makhluk Itu Akan Mencarinya Orang Orang Tua Tua Mana Yang Relah Kalau Nanti Malam Harus Melihat Anaknya Melawan Maut Menghadapi Makhluk Gaib Ia Bersumpah Untuk Mempertahankan Anaknya Sekalipun Nyawa Tuanya Sebagai Taruhannya Begitu Pula Dengan Ibunya Yang Baru Menyadari Kalau Uang Pemberian Dari Bayu Adalah Hasil Dari Pesukian Sate Gaga Kedua Orang Tua Memeluk Bayu Dengan Linangan Air Mata Mereka Sama Sekali Tak Menyangka Kalau Anaknya Harus Menghadapi Masalah Yang Rumit Dan Sulit Untuk Diatasi Jangankan Melawan Makhluk Yang Dikatakan Bayu Adalah Siluman Raksasa Yang Bertubuh Tinggi Besar Dan Berbulu Hitam Mendengar Gambarannya Saja Nyali Mereka Sudah Ciut Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Pak Tanya Sang Istri Bapak Belum Tahu Tapi Bapak Akan Menghadapi Makhluk Itu Bapak Tidak Relah Kalau Dia Mengambil Bayu Anak Kita Satu Satunya Hari Berganti Malam Kedua Orang Tua Bayu Telah Mempersiapkan Sesaja Dengan Harapan Makhluk Itu Tidak Jadi Mengambil Nyawa Bayu Yang Mereka Tukar Dengan Berbagai Jenis Kue Sate Serta Kopi Pahit Kampung Mereka Tapi Bukan Cuma Itu Ayahnya Bayu Juga Mengambil Benda Pusaka Pemberian Turun Temurun Dari Almarhum Kakek Puyutnya Yang Ia Simpan Di Dalam Kota Kayu Jati Sejak Puluhan Tahun Lalu Ia Juga Tak Lupa Memberikan Uangian Pada Keris Untuk Menghidupkan Karisma Dan Kekuatannya Kembali Suasana Malam Yang Seharusnya Dipenuhi Rasa Kegembiraan Pertemuan Anak Dan Kedua Orang Tuanya Ini Menjadi Suasana Malam Yang Teramat Mencekam Berkali-kali Ketiganya Menengok Ke arah Jam Yang Menempel Di Dinding Dengan Rasa Tegang Suara Detak Jarum Jam Seakan Terdengar Seperti Suara Bom Waktu Yang Terhitung Mundur Nafas-nafas Mereka Pun Seakan Terhenti Jika Mendengar Suara Sekecil Apapun Dan Waktu Pun Telah Menunjukkan Pukul Setengah Dua Belas Malam Asap Dupa Yang Semula Terlihat Seperti Kabut Tipis Tiba-tiba Membesar Seakan Ada Yang Menghisapinya Asap Hitam Itu Pun Membentuk Bayang-bayang Hitam Yang Membuat Kedua Orang Tua Bayu Semakin Ciut Seakan Wajah Mereka Pun Terlihat Seperti Pucat Tanpa Darah Dan Dari Bayangan Hitam Itu Muncul Dua Sosok Makhluk Yang Teramat Besar Mengerikan Hanggada Sang Penguasa Hutan Kecil Tembok Bata Merah Mengajak Setan Gundul Yang Berkepala Plontos Licin Mengkilap Kedua Orang Tua Bayu Hanya Menunduk Mereka Tidak Berani Untuk Memandang Wajah Kedua Makhluk Mengerikan Itu Berbeda Dengan Bayu Yang Sudah Mengenal Cukup Lama Makhluk Makhluk Yang Semula Baik Ini Menjadi Jahat Menipu Dirinya Dengan Umpan Umpan Manis Mereka Ternyata Orang tua Bayu Ini Cukup Baik Dalam Menyambut Kedatangan Kita Kudul Kau Lihat Mereka Menyediakan Kopi Pai Dan Kue Kue Itulah Orang tua Bisa Melunakan Hati Tamunya Tapi Sayangnya Kami Ini Bukan Tamu Yang Tak Diundang Namun Kami Itu Ibaratnya Dep Kolektor Yang Meminta Sesuatu Karena Kau Sudah Terlambat Membayarnya Tapi Kita Tidak Usah Buru-buru Kita Nikmati Saja Hidangan Ini Lebih Dulu Lagi Pula Bayu Sudah Kita Temukan Bukan Mereka Duduk Bersilah Di Hadapan Bayu Dan Kedua Orang Tuanya Serta Gundul Meletakkan Kapak Raksasanya Yang Berkilauan Terkena Jaya Listrik Anggada Ampunilah Nyawaku Ini Masih Bisakah Kita Berunding Lagi Perunding Perundingan Sudah Habis Bayu Mungkin Saat Ini Kau Masih Punya Peluang Untuk Hidup Seandainya Kau Menyerahkan Bapakmu Itu Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Anggada Aku Tak Ingin Menjadi Anak Yang Durhaka Durhaka Kau Memang Tidak Menjadi Anak Durhaka Malah Aku Tahu Kau Sebenarnya Ingin Berbakti Terhadap Orang Tuamu Namun Sayang Sifat Serakah Telah Membuat Buta Mata Hatimu Andai Saja Waktu Itu Sebelum Aku Meminta Korban Pertama Kau Mau Berhenti Menjual Sati Gagak Kau Sudah Jelas Selamat Bukankah Dari Kami Telah Memberikan Uang Yang Cukup Banyak Untuk Tapi Itulah Napsu Manusia Seperti Minum Air Laut Semakin Ia Minum Semakin Haus Sehingga Perutnya Kembung Dan Meledak Uang Memang Tidak Pernah Cukup Untuk Mubayu Kau Kau Lupa Semua Pasti Ada Konsekuensinya Mana Ada Ada Seseorang Yang Memberikan Sesuatu Di luar Kewajaran Tanpa Ada Pengharapan Timbal Baliknya Begitupun Juga Dengan Kami Bangsa Jin Hantu Dan Siluman Dan Kini Sudah Saatnya Kau Harus Ikut Dengan Kami Dalam Wujud Utuh Atau Badan Terpisah Dengan Kapak Setan Gembar Ini Anggada Memberikan Dua Pilihan Untuk Bayu Mendengar Makhluk Itu Mengancam Keselamatan Nyawa Anaknya Ayah Bayu Tentu Tidak Tinggal Diam Dia Tidak Relah Jika Anak Satu Satunya Harus Mati Di Tangan Makhluk Penghuni Neraka Ini Ia Menarik Kris Pusaka Yang Ia Selipkan Di Pinggang Belakangnya Namun Ia Merasa Kesulitan Untuk Menjangkau Anggada Yang Berada Di Sebelah Bayu Yang Terdekat Hanyalah Setan Kundul Yang Masih Menikmati Sisa-sisa Hidangan Sesajan Makhluk Besar Berkepala Plontos Itu Sama Sekali Tidak Menyangka Kalau Ternyata Orang Setua Pak Jun Nama Ayahnya Bayu Itu Masih Mampu Bergerak Cepat Kris Pusaka Simpanan Pak Jun Terbukti Begitu Kris Itu Tertanam Di Perut Setan Gundul Yang Puncit Itu Makhluk Itu Menjerit Setinggi Langit Dari Dalam Perut Menyembur Cairan Hijau Yang Mungkin Darah Siluman Seketika Itu Juga Tubuhnya Kejang Seperti Orang Ayan Dan Akhirnya Sirna Tanpa Bekas Melihat Hal Itu Tentu Saja Membuat Anggada Sangat Murka Ia Menepis Kris Pusaka Di Tangan Pak Jun Dengan Tenaga Yang Sangat Dasyat Membuat Lelaki Tua Terpental Ke Belakang Dan Membentur Tembok Hingga Tak Sadarkan Diri Bayu Bapakmu Telah Membunuh Abdi Kesayanganku Maka Sebagai Gantinya Dia Juga Harus Ikut Bersamaku Anggada Berkata Lalu Mendekati Tubuh Pak Jun Tangannya Siap Menarik Kepala Lelaki Itu Secepat Gelat Bayu Bergerak Untuk Melindungi Sang Ayah Namun Justru Tarikan Tangan Anggada Mengenai Kepalanya Kepala Bayu Terlepas Dari Pangkal Lehernya Urat Urat Leher Terlihat Menyemburkan Darah Segar Anggada Tidak Menyanyiakan Itu Ia Segera Menghirup Darah Korbannya Dengan Rasa Dahga Yang Amat Sangat Hingga Dalam Sekejap Saja Darah Di Leher Bayu Telah Habis Terhisap Oleh Anggada Setelah Menuntaskan Kepala Bayu Ia Kembali Memandangi Tubuh Pak Jun Namun Ia Menggeleng-gelengkan Kepala Sudah Terlalu Tua Mungkin Baunya Sudah Apek Dan Bau Tanah Ibunya Bayu Sudah Pingsan Sejak Tadi Sejak Kedua Makhluk Itu Menampakkan Wujudnya Jadi Dia Tidak Tahu Apa Yang Telah Menimpa Anak Dan Suaminya Beberapa Menit Kemudian Perempuan Itu Berusiuman Dari Pingsanya Ia Terkejut Melihat Suaminya Tergolek Di Sebelahnya Dengan Wajah Pemar Dan Dia Baru Menjerit Setelah Melihat Banyak Tetesan Darah Di Dekatnya Terlebih Ketika Ia Mencari-cari Bayu Yang Sudah Tidak Ada Di Rumah Itu Pak Bangun Pak Kemana Bayu Pak Bayu Maafkan Ayah Nak Ayah Tidak Dapat Melindungi Kamu Suara Pak Jun Terdengar Lirih Ia Menangis Terisak Sambil Memeluk Istrinya Dan Istrinya Semakin Yakin Kalau Anaknya Memang Sudah Dibawa Oleh Makhluk Itu Dalam Keadaan Sudah Tidak Bernyawa Tangisan Mereka Memejah Kesunyian Malam Yang Sunyi Dan Dingin Sehingga Ada Beberapa Tetangga Dekat Rumah Mereka Berdatangan Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Pak Rudy Juga Yang Rumahnya Berseberangan Dengan Rumah Pak Jun Ada Di Sana Pak Rudy Adalah Saudara Kandung Pak Jun Kang Sebenarnya Apa Yang Sudah Terjadi Dan Ini Dar Apa Bayu 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 Saya Tidak Melihat Bayu Apa Dia Pulang Sekarang Dimana Anak Itu Setelah Agak Tenang Barulah Pak Jun Bisa Menjelaskan Apa Yang Baru Saja Terjadi Apa Sati Gagak Tanya Keempat Orang Yang Ada Di Sana Ya Semula Bayu Tidak Menyangka Kalau Itu Adalah Pesukian Sebab Tanpa Syarat Apapun Hanya Saja Untuk Mencari Burung Gagak Itu Dia Harus Berarti Bayu Entah Bagaimana Nasib Anak Saya Sekarang Sementara Anak Dan Istrinya Sama Sekali Tidak Tau Kalau Bayu Berada Di Rumah Ini Istri Dan Anak Wow Berarti Bayu Sekarang Sudah Jari Orang Kaya Serupa Rudy Di Dalam Hatinya Ia Tersenyum Seakan Menangkap Sesuatu Hal Yang Menyenangkan Kesokan Harinya Pak Rudy Ikut Bersama Pak Jun Beserta Istri Untuk Menengok Keadaan Menantu Dan Cucuk Cucuk Mereka Kedatangan Ketiga Orang Tua Itu Disambut Hangat Oleh Rahayu Dan Kedua Anaknya Yang Langsung Bermanja Pada Kakek Neneknya Sementara Pak Rudy Berfikiran Lain Ia Memandangi Setiap Sudut Rumah Mewah Milik Rahayu Ini Dengan Perasaan Takjub Namun Ia Menyeringai Seakan Menyimpan Sesuatu Apalagi Setelah Ia Melihat Sebuah Mobil Sedan Berwarna Merah Yang Menghiasi Garasi Hati Laki-laki Itu Tiba-tiba Menjadi Panas Seakan Darahnya Mendidih Keponakanku Sudah Kaya Raya Lantas Apa Semua Peninggalannya Akan Dikuasai Istrinya Tidak Ini Tidak Bisa Dipiarkan Setidaknya Aku Juga Harus Mendapat Bagian Pikir Pak Rudy Berkuta Tentang Kekayaan Milik Bayu Yang Sekarang Jatuh Dalam Kekuasaan Rahayu Sebab Bagi Orang Tua Bayu Peninggalan Bayu Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Masa Depan Cucuk-cucuk Mereka Rahayu Hanya Bisa Menangis Sesekukan Ia Tidak Menyangka Akan Ditinggal Suaminya Secepat Ini Apalagi Ia Tak Bisa Melihat Jasad Laki Yang Telah Memberinya Dua Orang Putri Sepuluh Tahun Lebih Mereka Menjalani Hidup Rumah Tangga Hidup Dalam Keadaan Serba Kekurangan Namun Sekarang Setelah Mereka Bisa Hidup Lebih Baik Bayu Pergi Tanpa Meninggalkan Pesan Apapun Kedua Orang Tua Bayu Menyarankan Agar Rahayu Mengundang Tetangga Dekat Untuk Mengadakan Tahlilan Namun Yang Menjadi Persoalan Apa Yang Harus Mereka Katakan Jika Orang Bertanya Kenapa Bayu Dan Dimana Mayatnya Dikupurkan Sebaiknya Kamu Bilang Saja Pada Mereka Bahwa Bayu Mendadak Sakit Dan Terpaksa Dikupurkan Di Kampungnya Baiklah Pak Nanti Saya Minta Tolong Pak RT Untuk Mengajak Warga Tahlilan Malamnya Banyak Warga Berdatangan Atas Ajakan Ketua RT Setempat Untuk Tahlilan Di Rumah Rahayu Entah Apa Yang Ada Dalam Pikiran Pak Rudy Baru Saja Satu Minggu Terbilang Dari Kepulangannya Dari Rumah Rahayu Kini Dia Sudah Datang Kembali Rahayu Sempat Terjengang Melihat Kedatangan Pamanya Bayu Rahayu Sempat Berpikir Kalau Lelaki Itu Berniat Kurang Baik Sebab Bisa Saja Dia Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Dirinya Karena Tidak Ada Seorang Pun Yang Akan Bisa Menolong Namun Rahayu Menyambut Sang Paman Itu Dengan Biasa Biasa Saja Menjemuhnya Dan Menyuruhnya Istirahat Di Kamar Tamu Aku Kesini Hanya Sebentar Saja Hanya Ingin Menanyakan Hak Waris Dari Bayu Apa Maksud Paman Tak Perlu Pura-pura Bodoh Rahayu Kekayaan Bayu Sedemikian Banyak Dan Itu Wajib Untuk Kita Bagi Ya Kita Aku Dan Kamu Sebab Pak Jun Tidak Akan Mengambil Hak Bayu Dan Aku Sebagai Pamannya Yang Akan Mengambil Alih Soal Warisan Ini Tidak Mas Bayu Pasti Tidak Akan Rela Memberikan Hartanya Untuk Paman Sebab Paman Tidak Pernah Sedikitpun Memperhatikan Keadaan Kami Kemana Saja Paman Saat Melihat Kami Hidup Sengsara Tanpa Uang Dan Hutang Yang Menumpuk Pernah Paman Membantu Kami Untuk Segedar Meminjamkan Kami Uang Enggak Kan Paman Yang Kami Anggap Hidup Berkecukupan Ternyata Tidak Memiliki Hati Pada Kami Dan Sekarang Paman Mau Meminta Warisan Dimana Perasaan Dan Pikiran Paman Apapun Alasannya Yang Kamu Berikan Tidak Akan Mengubah Pendirianku Sekarang Aku Minta Sertifikat Rumah Ini Biar Aku Cairkan Dan Nanti Kita Bagi Dua Termasuk Mobil Yang Ada Di Garasi Balas Pak Rudy Tak Kalah Sengit Kalau Aku Tidak Mau Kamu Akan Menyesal Rahayu Kedua Anak Kamu Yang Cantik Cantik Telah Menjadi Yatim Dan Mungkin Akan Menjadi Piatu Pula Paman Paman Mengancamku Tidak Aku Tidak Mengancam Kamu Aku Segedar Memperingatkan Saja Balas Pak Rudy Dengan Tenang Sambil Mengisap Rokoknya Asal Paman Tau Saja Bahwa Aku Juga Masih Mempunyai Saudara Yang Akan Melindungiku Aku Tidak Hidup Sendirian Paman Rahayu Apa Kamu Masih Punya Waktu Untuk Meminta Pertolongan Mereka Seandainya Sekarang Aku Memintamu Dengan Paksa Masih Bisakah Mereka Pertemu Kamu Dalam Keadaan Sehat Sehat Yang Kurang Baik Bagimu Jantung Rahayu Semakin Berdebar Rahayu Takut Jika Semua Kata-kata Lelaki Itu Akan Menjadi Kenyataan Rahayu Pergi Kebelakang Yang Mengambil Sebilah Pisau Yang Nampak Tajam Berkilat Kemudian Ia Selipkan Diping Belakang Rahayu Akan Mempertahankan Haknya Ia Tidak Ingin Harta Peninggalan Suaminya Jatuh Ketangan Sang Paman Yang Mempunyai Watak Keras Dan Serakah Rahayu Memang Akan Menyerahkan Sebagian Hartanya Pada Keluarga Bayu Yang Ia Wakilkan Kepada Kedua Orang Tua Bayu Namun Orang Tua Menolak Karena Menurut Mereka Harta Anaknya Adalah Hak Cucuk Cucuk Mereka Mereka Masih Memiliki Perjalanan Hidup Yang Sangat Panjang Masih Membutuhkan Biaya Yang Teramat Banyak Dari Mana Mereka Bisa Melanjutkan Kehidupan Mereka Nanti Jika Bukan Dari Peninggalan Sang Ayah Bagaimana Rahayu Apakah Kamu Sudah Berubah Pikiran Dan Mau Menyerahkan Semua Yang Aku Minta Jawabannya Aku Tidak Akan Memberikan Satu Jengkal Tanah Pun Peninggalan Mas Bayu Kepada Orang Yang Tak Punya Rasa Malu Seperti Paman Berarti Aku harus Melakukan Tindak Kekerasan Terlebih Dahulu Karena Memang Kamu Perlu Untuk Aku Kasari Tapi Setelah Aku Perhatikan Aku Ingin Menikmati Tubuh Kamu Terlebih Dahulu Sebelum Aku Menghabisimu Pak Rudy Bangkit Dari Kursinya Yang Melangkah Mendekati Rahayu Yang Sudah Memutuskan Untuk Melawannya Namun Tanpa Disangka Olehnya Gerakan Laki Itu Begitu Cepat Dan Dengan Tiba Tiba Sudah Menyambar Tubuh Rahayu Dan Menarik Tangan Perempuan Itu Dalam Kamar Sehingga Sulit Bagi Rahayu Untuk Mengambil Pisau Di Pinggang Belakangnya Pak Rudy Dengan Kasar Melucuti Pakaian Rahayu Dan Disinilah Perempuan Itu Mempunyai Peluang Untuk Mencabut Pisau Dari Pinggang Belakangnya Yang Langsung Ia Arahkan Pada Perut Lelaki Yang Sudah Dipenuhi Napsu Birahi Sehingga Ia Sama Sekali Tidak Menyangka Kalau Rahayu Sudah Mempersiapkan Perlawanan Lelaki Itu Menjerit Setelah Pisau Menancap Di Perutnya Yang Agak Buncit Ia Bingung Dan Tidak Punya Keberanian Untuk Menarik Pisau Yang Tertanam Di Perutnya Kesempatan Itu Tidak Disiasiakan Oleh Rahayu Untuk Lari Dan Meminta Pertolongan Warga Namun Sebelum Usahanya Berhasil Langkah Rahayu Yang Baru Mencapai Pintu Harus Terhenti Pak Rudy Dengan Meringis Menahan Sakit Ia Menarik Pisau Yang Menancap Di Perutnya Kemudian Ia Melemparkannya Dengan Cara Terbalik Dan Membuat Pisau Itu Tepat Mengenai Bunggung Rahayu Tangan Perempuan Itu Tidak Sempat Untuk Membuka Pintu Malah Tubuhnya Melorot Jatuh Terduduk Di Lantai Darah Mulai Keluar Dari Sudut Sudut Pisau Yang Menancap Di Punggung nya Alhasil Mereka Berdua Tidak Sadarkan Diri Mendengar Gegaduan Amira Dan Janah Yang Tengah Tertidur Di Lantai Atas Menjadi Sangat Terganggu Kedua Kakak Beradik Itu Turun Dan Mereka Langsung Mencerit Melihat Rahayu Tergeletak Di Dekat Pintu Bersama Seorang Lelaki Yang Juga Dalam Keadaan Tidak Sadarkan Diri Mama Teriak Kedua Anak Perempuan Itu Mereka Mengguncang Kuncang Tubuh Rahayu Yang Tetap Tidak Bergerak Amira Yang Lebih Tua Segera Berinisiatif Untuk Meminta Pertolongan Tetangga Ada Apa Amira Kenapa Kamu Teriak Teriak Tolong Mama Mama Berdarah Dan Pingsan Kata Amira Memohon Ibu Itu Kemudian Mengikuti Amira Dan Betapa Terkejutnya Setelah Melihat Ada Dua Orang Yang Tak Sadarkan Diri Dengan Darah Yang Membanjiri Lantai Kemudian Ibu Itu Memutuskan Untuk Mencari Bantuan Warga Dan Sore Itu Pun Rumah Keluarga Bayu Dipenuhi Kerumunan Orang Tim Medi Segera Membawa Mereka Ke Ruang IGD Untuk Mendapatkan Pertolongan Namun Setelah Dicek Tak Ada Yang Perlu Dihawatirkan Kedua Orang Itu Hanya Mendapatkan Luka Yang Tidak Membahayakan Nyawa Mereka Sepertinya Saya Pernah Melihat Dia Tanya Salah Seorang Tetangga Rahayu Dia Memang Datang Bersama Mertua Saya Ketika Mengabarkan Kepergian Mas Bayu Oh Jadi Dia Bermaksud Mengambil Hartanya Bayu Yang Seharusnya Bukan Haknya Dia Juga Sudah Mengancam Dan Melakukan Tindak Sosila Itu Terbukti Saat Kami Melihat Ibu Rahayu Maaf Sudah Dalam Keadaan Tanpa Baju Setidaknya Dia Kita Serahkan Saja Ke Polisi Untuk Diproses Sesuai Hukum Yang Berlaku Coba Bayangkan Jika Semua Warga Melihat Saat Itu Mungkin Umurnya Sudah Berakhir Jangan Pak Saya Kasian Pada Anak Dan Dari Akan Kesalahannya Lagipula Saya Tidak Mau Berurusan Dengan Polisi Yang Pasti Mengharuskan Saya Hadir Setiap Ada Pemeriksaan Tapi Bu Dia Sudah Mengancam Dan Hampir Saja Membunuh Ibu Sebaiknya Jangan Kasih Hati Pada Orang Seperti Itu Bu Lelaki Tetangga Rahayu Dengan Geram Menunjuk Pak Rudy Yang Cengar Cengir Menahan Sakit Di Perutnya Yang Sudah Ditutupi Perban Namun Lagi-lagi Rahayu Menggeleng Pak Rudy Meminta Maaf Pada Rahayu Atas Perbuatannya Dan Juga Mengucapkan Terima Kasih Karena Ternyata Rahayu Adalah Wanita Berhati Emas Yang Dengan Sangat Mudahnya Memberikan Maaf Dan Membebaskan Dirinya Dari Tuntutan Jerat Hukum Padahal Perbuatan Pak Rudy Sudah Keterlaluan Ingin Menghabisi Nyawanya Dan Memperkosanya Lagi itu Pulang Dengan Hati Yang Lapang Namun Di Sepanjang Perjalanan Ia Masih Memikirkan Sesuatu Yang Tadi Belum Sempat Terpikir Olehnya Hampir Semalaman Pak Rudy Tidak Dapat Memejamkan Matanya Pikirannya Belum Bisa Sirna Dari Bayang-bayang Tubuh Mulus Istri Keponakannya Itu Dan Bukan Cuma Itu Rumah Mewah Serta Mobil Sedan Masih Terbayang Jelas Di Pelupuk Matanya Namun Untuk Melakukan Kembali Apa Yang Telah Diperbuat Ia Harus Berpikir Beberapa Kali Lagi Pak Rudy Yang Sempat Mendengar Cerita Kakaknya Tentang Bayu Yang Permula Dari Menjual Sati Gagak Dan Bisa Kaya Dengan Cepat Membuat Pikirannya Terus Berkecamuk Berputar-putar Dan Berandai-andai Pikiran Yang Haus Akan Harta Dan Kekayaan Membuatnya Untuk Mencoba Mengikuti Jejak Bayu Bayu Memang Terlalu Bodoh Seharusnya Ia berhenti Berdagang Sate Itu Setelah Mendapatkan Uang Yang Cukup Banyak Dan Sebelum Ada Permintaan Dari Sang Makhluk Penguasa Tempat Itu Dan Dia Pasti Aman Tapi Dia Terlalu Terobsesi Dengan Kemilau Harta Sehingga Terlalu Dalam Berkubang Di Sana Pak Rudy Tersenyum Sendiri Setelah Menganggap Kalau Bayu Ternyata Bodoh Singkat Cerita Sekarang Pak Rudy Mengikuti Jejak Bayu Sang Keponakan Untuk Menjual Sati Gagak Untuk Malam Pertama Ini Pak Rudy Boleh Berpuas Diri Dengan Hasil Yang Sungguh Menakjubkan Namun Keesokan Harinya Ketika Ia Mencari Tempat Dimana Kawanan Gagak Berada Ia Sangat Sulit Menemukan Kalaupun Ada Hanyalah Beberapa Ekor Saja Dan Ia Merasa Rugi Jika Harus Menebar Jaring Serta Memberi Umpan Hampir Satu Jam Ia Menunggu Akhirnya Ada Beberapa Gagak Yang Turun Dan Mematuki Umpan Disusul Beberapa Jenis Burung Ikut Menikmati Makan Gratis Sore Itu Pak Rudy Merasa Kecewa Karena Hanya Mendapat Beberapa Ekor Gagak Dan Untuk Menutupi Rasa Kecewanya Ia Membawa Semua Jenis Burung Yang Kena Perangkap Mustahil Makhluk Makhluk Itu Tahu Kalau Aku Mencampurnya Dengan Burung Jenis Lain Bisik Hatinya Dan Seperti Malam Kemaren Pak Rudy Pun Menggelar Dagangan Untuk Membakar Pertama Ia Memilih Lebih Banyak Burung Gagak Sebagai Pemancing Agar Bau Aromanya Merebak Dan Membangkitkan Selera Makan Mereka Namun Makhluk Itu Pun Turun Dari Pohon Pohon Dan Berebut Untuk Memesan Sate Namun Pada Bakaran Berikutnya Tidak Lagi Tercium Aroma Sate Gagak Dan Itu Membuat Mereka Sangat Marah Kau Ingin Menipu Kami Dengan Bakaran Sate Yang Bukan Burung Gagak Sungguh Besar Nyalimu Manusia Ampuni Saya Saya Kesulitan Mencari Burung Gagak Kami Tidak Suka Dipermainkan Oleh Manusia Tunggu Dulu Sepertinya Aku mencium Pau darah Dalam Tubuhmu Seperti Bau Darahnya Si Bayu Apakah Kau Masih Familinya Benar Bayu Adalah Keponakan Saya Mohon Bebaskan Saya Ternyata Semua Manusia Sama Saja Bahkan Kau Lebih Parah Berani Menipu Kami Tapi Kami Tidak Akan Memangsamu Sebab Belum Ada Keterikatan Perjanjian Nah Teman-teman Dan Enak Buahku Apa Yang Kalian Lakukan Kepada Penipu Ini Bantai Bantai Dia Dan Tak Ayal Tupu Pak Rudy Menjadi Bulan-bulanan Bak Maling Yang Tertangkap Oleh Masa Makhluk-makhluk Itu Menyarat Sambil Menginjak-injak Tupu Pak Rudy Yang Dalam Sekejap Saja Sudah Tidak Pernyawa Keesokan Paginya Warga Dikemparkan Dengan Penemuan Mayat Seorang Pria Yang Sontak Membuat Suasana Pagi Menjadi Kempar Ada Salah Seorang Yang Sempat Mengenali Wajah Pak Rudy Saat Ia Membawanya Ke rumah Sakit Bersama Rahayu Rahayu Yang Mendapat Kabar Tentang Pamanya Yang Mati Mengenaskan Pun Segera Melihat Kebenarannya Ternyata Benar Rahayu Mengakui Kalau Pria Itu Adalah Paman Dari Suaminya Namun Yang Membuatnya Heran Mengapa Sang Paman Berada Di Tempat Ini Malam Atau Mungkin Ia Penasaran Ingin Mengikuti Jejak Bayu Sebagai Penjual Sati Gagak Rahayu Pulang Ke Kampung Suaminya Untuk Memberi Kabar Pada Kedua Orang Tua Bayu Yang Nanti Akan Diteruskan Pada Keluarga Pak Rudy Aku Sama Sekali Tidak Menyangka Kalau Si Rudy Ternyata Sudah Merencanakan Perbuatan Jahatnya Untung Kamu Selamat Rahayu Biarlah Urusan Rudy Bapak Yang Menangani Nanti Bapak Bersama Beberapa Orang Mengambil Jenazahnya Untuk Dimakamkan Secara Layak Yang Penting Kamu Jangan Bercerita Kalau Semua Karena Sati Gagak Bapak Akan Mengatakan Kalau Rudy Adalah Korban Kecelakaan Saja Juga Sebaiknya Kamu Tinggal Di Kampung Sini Saja Biar Dekat Dengan Orang Tua Kamu Dan Kami Juga Bisa Memanjakan Kedua Cucuk Cucuk Kami Iya Bu Aku Juga Maunya Begitu Aku Ingin Hidup Tenang Tanpa Bayang Bayang Makhluk Yang Sangat Menyeramkan Aku Akan Mengurus Penjualan Rumah Berikut Isinya Dan Nanti Sebagian Dari Hasilnya Akan Saya Berikan Kepada Keluarga Paman Rudy Karena Mereka Telah Gihilangan Orang Yang Mereka Sayangi Unggap Berhayu Tentang Keinginannya Untuk Menetap Di Kampung Halamanya Sebenarnya Ia Bersedia Membagi Hak Waris Bayu Kepada Sang Paman Namun Sayangnya Pamannya Punya Itikat Tidak Baik Hingga Terjadi Peristiwa Yang Hampir Merenggut Nyawanya Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Dan Semoga Cerita Ini Bisa Kita Jadikan Pembelajaran Sampai Disini Saya Pamit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Misteri Selanjutnya Maturnuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sei Terima kasih.